Halo teman-teman semuanya bagaimana kabarnya dimanapun kalian berada semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys Oke pada kesempatan kali ini kita membahas tentang Microsoft Office yaitu Microsoft Word lebih jelasnya yaitu mungkin barangkali ada teman-teman yang lagi di ngerjain tesi skripsi atau artikel ya kemudian file-nya dicoba dibuka di laptop atau komputer yang lain eh tiba-tiba tulisannya itu berantakan seperti ini ya guys eh saya disini mau ngasih trik bagaimana agar ketika dipindah ke laptop lain atau komputer lain tidak berantakan oke sebelum masuk pembahar pada pembahasan kalian harus tahu ya sebenarnya tulisan yang berantakan itu dikarenakan perpindahan dari word yang berbeda tahunnya ya guys jadi word yang tahun 2007 misalnya ke 2010 itu masih aman ya guys tidak akan tidak berubah tapi ketika dari yang lebih muda misalnya dari tahun 2010 ke tahun 2007 itu bakal berantakan guys jadi intinya kalau dari yang tua ke muda itu biasanya aman tapi kalau dari yang tua ke muda biasanya berantakan ya guys jadi triknya seperti ini guys cara simpennya biar kalian tidak bingung ya guys jadi kalian bisa ngedit dimanapun di komputer di komputer manapun misalnya di warnet atau pinjem laptop temen biar aman Oke kalian langsung langsung saja masuk di salah satu file yang ingin kalian kerjakan di laptop yang lain atau komputer yang lain Oke setelah kalian buka file-nya kalian pencet save as ya guys ini cara nyimpannya agar tidak berantakan Oke setelah kalian simpen save as kemudian kalian formatnya kalian pilih yang ini RTF race text format ya guys seperti itu ya guys kalian simpen tapi kalian tahu ya guys ini bakal lebih lebih gede KB nya ya guys kita bisa melihat ini race text format sama dog selebih gede RTF Oh ya sebelum saya akhiri videonya kalian harus tahu ya bahwa jika file RTF ini dikasih gambar itu bah itu bisa lebih berat ya jadi agak beratan daripada doks ya Oke teman-teman seperti itu aja terima kasih ya sudah menonton video ini semoga bisa membantu kalian ya ya jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman terima kasih